Jadi, contoh nyatanya gini, katakan safety stocksnya perusahaan itu 20, perusahaan sekarang sedang menyimpan 50, 50 persediaan. Nah, pada level berapa perusahaan sudah harus pesan lagi, jadi belum sampai 20. Kalau misalnya perusahaan posisi persediaannya di 20, perusahaan baru pesan, baru pesan kesediaan untuk membeli, tentu perusahaan bisa kehabisan, bisa mencapai titik 0 ketika persediaannya belum datang. Itu kan enggak bagus, jadi tetap harus sebelum persediaan menjadi 20, safety stocksnya pada level berapa perusahaan sudah harus pesan lagi. Terus ini paham ya, yang ini pre-order stock tadi, ada pertanyaan? Sudah dapet email semua ya, kita sambil nunggu ini loading, cek email lagi ya. Sudah saya kirim pipitnya, jadi maksudnya bisa lebih cepat, karena kita ini masih banyak sekali. Sudah dapet email semuanya ya. Sudah dapet email semuanya ya. Sudah dapet email semuanya ya. Oke, lanjut kredit management key isunya. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pihutang, kita sekarang masuk ke pihutang ya. Nah, yang harus diperhatikan dari manajemen pihutang yaitu bahwa ketika perusahaan meng-approve penjualan pihutang, maka penjualannya naik kan. Secara penjualan, secara salesnya perusahaan naik, secara angka. Tapi kalau secara kas kan perusahaan belum mendapat, seperti itu. Jadi, granting credit increases sales. Tapi, dalam meng-approve pihutang, penjualan pihutang tadi, kayak gitu penjualan kredit tadi, ada biaya yang harus ditanggung perusahaan, seperti itu. Apa aja biayanya ya, itu chance that customers won't pay. Jadi, ada kemungkinan bahwa customer itu nggak bisa membayar kan, bisa nggak mau membayar atau nggak bisa membayar kan, ada kemungkinan. Jadi, kemungkinan pihutang tak terbayar. Kemudian, financing receivables, memang ketika perusahaan meng-approve penjualan kredit, memang secara penjualan, secara angka naik. Tapi secara kas kan perusahaan tidak dapat. Kalau misalnya perusahaan terlalu banyak menjual dalam kredit, dalam pihutang, pihutangnya kan besar sekali. Nah, perusahaan bisa mengalami likuiditas masalah ya, likuidity problem, seperti itu. Bisa mengalami kemacetan dalam likuiditas. Jadi, benar secara sales perusahaan besar, tapi secara kas perusahaan nggak pegang. Jadi, gimana dia bisa melanjutkan kegiatan operasi sehari-harinya kalau kas nggak pegang, kayak gitu kan. Kalau misalnya kas nggak pegang, kan dia nggak bisa pesen ini, nggak bisa beri persediaan, nggak bisa macem-macem. Jadi, tetap ada poin-poin di mana nggak semua sales kredit ini harus di-approve, seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi kelikuiditas perusahaan. Nah, jadi itu adalah tugas dari kredit manajemen, yaitu kredit manajemen examines the trade-off between increased sales and the cost of granting kredit. Di sini, manajemen kredit itu bertugas untuk menganalisis antara keuntungan ketika sales ini meningkat dengan biayanya. Harus menemukan titik balance, kembali lagi ke titik balance tadi. Gimana perusahaan bisa mendapatkan sales tetap tinggi, tapi cost of granting kreditnya dia, bukan minimal ya, optimum, optimal, seperti itu. Jadi, pada titik keduanya optimal. Kalau misalnya perusahaan, katakan ekstrim nih ya, nggak mau menanggung cost of granting kredit. Mungkin perusahaan terlalu takut, terlalu nanti konsumen nggak bayar. Jadi, nggak mau lah, nggak mau, nggak mau nerima penjualan kredit, seperti itu. Otomatis penjualannya perusahaan rendah, kan? Ketika penjualannya rendah, ya nggak bagus, net income labahnya juga betal rendah, seperti itu. Jadi, gimana caranya menemukan titik optimal antara sales dengan cost of granting kredit tadi? Itu hal-hal yang harus diperhatikan dari kredit management. Kemudian, komponen of credit policy. Jadi, ada term of sale, credit period, cash discount and discount period, kemudian type of credit instrument. Dan, term of sale, pernah tahu ya yang ada N per 60? Tunggu, tulis. Misalnya seperti ini, N per 60. Pertama, itu artinya bahwa kredit period. Jadi, periode utang ini, utang ini harus dibayar dalam jangka waktu 60 hari. Seperti itu, N per 60. Kemudian, cash discount. Ada kalau misalnya sebelum 60 hari ini dilunasi, maka bakal dapat diskon. Seperti itu ada, kita bahas nanti. Kemudian, credit analysis. Membedakan antara konsumen yang baik, baik tanda kutip itu dalam artian yang nantinya akan membayar, kira-kira akan membayar. Dengan customer yang tidak baik. Seperti itu. That will default itu dalam artian menghindar ya. Nanti menghindar atau tidak membayar utangnya. Nah, collection policy. Default expanded on collecting receivable. Jadi, ketika perusahaan meng-approve, tadi ya, meng-approve penjualan secara kredit. Perusahaan juga menanggung biaya penagihan. Dalam artian, perusahaan kan harus mengirim invoice, invoice, seperti itu, tagihan kan. Apalagi kalau sudah melewati jangka waktu, misalnya tadi N 60 sudah melewati 60, kan otomatis perusahaan mengirimkan tagihan terus. Itu kan untuk ada biayanya. Seperti itu, jadi, effort expanded on collecting receivable. Seperti itu. Ini gambar cash flow from granting credit. Jadi, jangka waktu dalam credit sales ke cash available itu masuk akun receivable. Nah, ini credit sales, yaitu penjualan secara kredit. Kemudian, check mail. Itu customer bayar. Jadi, katakan pada tanggal 1 terjadi penjualan secara kredit. Kemudian, tanggal 10, saya tulis ya, tanggal 1.